Yaudah, begitu dia jalan, gue ngajar, dia ngajar. Cara ngajar di dia, kita completely different gitu. Bener-bener-bener beda banget cara ngajarnya. Ini gimana ya? Karena secara anak hotel kan, kalau kita namanya yang gue memberikan servis, kalau bisa, template dong. Ada standarnya. Kalau misalnya lo ke Pisahat, halo, selamat datang, selamat datang, Pisahat. Nama saya ini, kalau saya akan mendemo otoran Anda, begitu udah selesai otorannya, maka nanti akan keluar dalam 15-20 menit. Nama saya segini kalau lo kepadanya. Kan itu template-nya tuh. Gue pikir, kalau misalnya ngajar ini ada template-nya, mana ya? Searching-searching online, ini ada sertifikasi. Internasional. Gue bakal jadi yang pertama. Walaupun itu happy di satu titik, tapi titik lain, itu kan berarti gue mencoba membangun budaya baru. Jadi, di taman ini tuh gue bisa berhasil membangun rekspatroda, pokok sepatroda, sama sekolah sepatroda. Nah, begitu gue membangun sekolah sepatroda, gue tahu, ah, sertifikasi ini gue harus coba bangun. Yaudah, gue coba jualan aja. Yaudah, gue nih, mau melakukan sertifikasi. Itu kan, sertifikasi untuk level 1. Itu kan gue perukur aja, ngejalan di situ aja deh. Nah, gue tahunya kan dari anak yang ngerti yang namanya penerapan standar, jadi SOP, cara penumpang standar, gaya-gaya training, itu kan sebenarnya udah sesuatu yang gue udah lakukan, tapi tidak di industri lain. Basically, model standar of teaching, gue bisa iklim, gue cukup, cukup, adalah setelah 4-5 tahun pengalaman deh. Begitu gue pertama kali ngejalan di CICP ini, udah dapet 20 orang, dapet 5 orang, terbang dari Kalimantan, jauh-jauh. Itu dia yang gue kecelik, bahwa ini yang diminta solusi sertifikasi itu bukan cuma kognitif knowledge-nya, tapi skill untuk nge-teach. Jadi dia ada micro teaching-nya. Nah, begitu micro teaching, lu akan dites, lu membuka kelas dengan memperkenalkan diri nggak? Cek. Lu tanya nama muridnya nggak? Satu-satu. Cek. Lu menunjukkan skill yang akan dipelajari hal ini nggak? Cek. Begitu lu tanya, kira-kira lu udah background check, anaknya udah pernah nambah setelah-setelah apa-apa. Checklist-nya untuk satu kelas itu ada 30. Jadi nilai lu tergantung dan lebih banyak nih, nilainya lebih beratim. Oh, tambahin satu item? Apa itu? Ini, emergency procedure. Jiwa, quality, and safety saya bergejliat. Iya, jadi kalau misalnya itu... PRX di situ. Assembly di situ, ya. So, you know, karena lu di aviasi, lu ngerti safety protocol, safety standard itu seperti apa, seberapa kerasnya. Adek gue juga di maskapai, kan? Di sebagai flight attendant dan dia sangat-sangat safety. Getemu sama adekmu waktu itu di rumah merah. Di rumah merah, ya. Akhirnya, gue lapor itu kan semua yang punya sertifikasi gue komplain ke Amerika. ya, ya. Suha banget deh untuk menjalankan SMP di Indonesia. Ya udah, dia bilang, kira-kira, ya, lu gimana? Ya udah deh, gue bikinin program persiapannya. Gue bikinin program persiapannya, jadi materinya kepecah, gitu kan? Pecah sekian, pecah sekian, jadi ada anak-anak pembelajar dan sertifikasinya. Begitu-gitu dijalanin, persentase kemungkinan untuk dulu sih jadi lebih naik. Jadi ada training di tempat lu sendiri itu, itu bagian dari prep-nya untuk ujiannya itu sendiri. Jadi, itu merupakan wisnis model. Gue udah ceritanya dari sendiri, itu proses kekeluanan untuk bisa ketemu wisnis model itu juga berbagai luar biasa. Ini ya, trial and error, jatuh ngusruk, bangkit lagi, kejebur lagi. Gila sih, untuk bisa ketemu wisnis model itu. So, basically, dia begitu, ya, proses pertama adalah interview. Begitu interview, dia akan sit-in, dia akan melihat kelasnya. Dia akan melihat kelasnya. Begitu udah selesai kelas, dia langsung job training. Berarti penilaiannya di tengah-tengahnya dia bekerja ya? Sebelum lo kirim untuk ujian. Betul. Jadi, buat kita, begitu, karena kan kebanyakan masalah attitude ya. Jadi, ini pertanyaan besar sih sebenarnya. Jadi, karena kalau yang kita cari adalah sebenarnya perilaku-perilaku yang bisa cocok sama roller school. Perilaku yang cocok sama roller school adalah orang yang bisa dikasih tahu. Sehingga mau belajar. Nah, kalau ini, dia datang dengan mentalitas, gue udah tahu kok. Gue udah bisa, wah, jangan harap ya, gue bisa masuk di roller school. Tapi sebenarnya visi sama misinya roller school sendiri itu apa? Kalau gue sih ngerasa gue bisa membungkus patroler dengan lebih profesional. Karena selama ini gue ngerasa olahraga patroler itu sangat disikarekan. Dan sebenarnya simpel banget. Misalnya, salah satu hal yang ternyata buat gue, satu kultur yang susah banget untuk gue terapkan di roller school adalah olah pelatih pakai helm. kalau secara sertifikasi internasionalnya, kita tuh kayak menandatangkan kontrak. Kalau misalnya kita, kalau sudah certified, setiap kali pakai foto roda, kita harus pakai penuh, kita harus pakai helm. kalau sampai kita mengupload foto di mana kita nggak pakai helm pakai sparta roda, itu kita bisa ditarik sertifikasi kita. Jadi, buat gue tuh penerapan standar karena dari latar belakangnya para wisata, gue ngerti standar itu seberapa penting. Cuman, begitu gue terapin ke orang-orang pelatih itu, gue selama tiga tahun penama, wah berdarah-darah total untuk memperkenalkan itu. Itu butuhnya sampai akhirnya tim pertama ini gue harus let go semuanya. Karena walaupun mereka ngajar yang bagus dan nggak mau pakai helm, ya butuh-butuhnya gue harus mulai dari nol lagi sampai gue dapat 4-5 orang kuat yang mereka mau mengikuti pola kita. Pola kita itu selalu pakai helm kalau pakai helm. Sehingga begitu ada pelatih baru yang rasa ayo pakai helm begitu pakai sparta roda, dia pakai sparta roda. Oh gampang pakai helmnya nanti. Oh itu nggak ada cerita untuk pecat. Selesai. Gitu kan. so basically apakah mau dikasih tahu, apakah mau belajar, itu merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita. Kenapa sih saat-saat segitunya? Well, at the end of the day karena gini. Butuh-butuhnya karena kita punya konsumennya sekolah 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 internasional berhak untuk meminta harga premium. Kuripun sekolah internasional mereka mengenal yang namanya motorik kasar atau physical education itu merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk berkembang optimal. Sehingga olahraga itu di-weave ke dalam silabus murid. Kita belum di sistem itu sih kalau gue bilang ya. Kalau anak gue nih kan homeschooling juga nih. Mulai dari pandemi gue tarik homeschooling semuanya. Gue juga perlu penyesuaian karena mereka tuh kayak yang istilahnya kunjungan ke museum, kunjungan ke zoo, kunjungan olahraga, main basket ke klub mana itu bisa dihitung kredit dan kita belum disampai situ. Makanya mungkin kalau internasional ya sudah internasional. Nasional masih setengki-setengki setengah-setengah tapi untuk yang nasional kayaknya belum sampai situ. Cuman kalau kita juga mau ngelihat yang lebih luas lagi sebenarnya udah diterapin kita aja mungkin infonya belum sampai sini atau belum belum kebiasa sebenarnya di sistem itu di Indonesia rata-rata pilot school itu pasti ada punya meja pingpong atau main batminton ke instrumen eye scanning itu dari situ biasanya ngelatihnya. Mungkin kalau yang kadang-kadang kita kan gak paham itu karena ini faedahnya apa deh sebenarnya faedah sebenarnya dan ada korelasinya hanya mungkin gak terlalu banyak dibahasakan jadi orang gak tahu nah ini jadi tahu ya kan ya kan selamat menikmati